halo halo salam nostalgia kembali lagi bersama saya Septa Yuda Ardiansyah di channel yang membahas tentang segala sesuatu kenangan anak-anak melahir di tahun 80-an dan 90-an nah di video kali ini seperti yang anda saksikan di YouTube anda kita dapat melihat tiga jenis snack ya snack makanan ringan yang mana tiga snack ini dulu di tahun 90-an ini benar-benar sangat berkesan bagi anak-anak yang lahir di jamannya ya bahkan nama Ciki ini melekat hingga sekarang segala jenis snack makanan ringan itu biasanya kita menyebutnya adalah Ciki padahal Ciki itu adalah sebuah nama merek makanan yang mana pemproduksinya itu adalah dari Indofood Fritole ya Indofood Fritole nah Ciki ini merupakan pionir pionir dari snack makanan ringan untuk anak-anak yang siap saji siap santap di tahun 90-an ya oleh makanya oleh karena itu eh setiap ada produk yang yang memiliki berbagai macam rasa kemudian yang menggunakan Hai apa itu namanya yang menggunakan dan micin itu biasanya orang tetap menyebutnya Ciki gitu ya saking terkenalnya merk ini begitu nah dulu Ciki itu mengeluarkan Oh bukan Ciki ya Indofood Fritole itu mengeluarkan tiga jenis produk yang mana satu paket ya mungkin ketika promosi di dalam TV TV di tahun 90-an 2000 90-an ya tahun 90-an itu ada ada tiga produk ada Ciki Citos dan Jet Set bahkan ada lagunya ya Ciki Citos Jet Set itu ada lagunya juga cuman saya agak agak lupa ya Oke nah yang berkesan bagi anak-anak tahun 80-an 90-an itu di setiap jenis dari produk makanan ringan ini kita akan mendapatkan sebuah hadiah sebuah hadiah itu adalah berupa tasos ya tasos yang mana tasos itu bisa digunakan untuk segala macam permainan nanti kita coba akan buka kita akan mendapatkan apa ya Nah di sini kita akan memvisualisasikan sebuah tasos yang akan kita buka di dalam Ciki ini seperti di tahun 90-an ya mungkin kita akan buka dulu untuk untuk yang Ciki ya ini adalah rasa yang Cikkan ya Oke mungkin kita buka dulu di sini Biasanya kita akan mendapatkan hadiah dari Ciki ini ya Nah biasanya kita akan cari di dalamnya Biasanya apakah ada hadiahnya tasosnya ya Oh ini 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 ada Cikkan sih ya oke nah ini adalah tasos Pokemon ya ini adalah tasos Pokemon satu jadi yang didapatkan dan dari hadiah dari hadiah Ciki ini biasanya kalau kita beruntung itu kita bisa mendapatkan lebih dari satu tasos di dalam snack ini tapi ini kita sepertinya yang mendapatkan satu ya yang satu nah biasanya kelakuan dari anak-anak tahun 80-90 itu ketika mendapatkan tasos ini biasanya langsung di jilat ya langsung di jilat tasosnya ini depan belakangnya kemudian disimpan dan dipamerkan gitu Nah kalau kita lihat di sini ini adalah namanya 22 ya di bagian sini ada ada nomornya 08422 kemudian kalau kita lihat di kita lihat di backgroundnya itu ada warna merahnya biasanya dia melambangkan Pokemon tipe api ya Hai Nah untuk di Pokemon tipe yang di apa seri ini itu ada 151 jenis Pokemon ya jadi kalau ada yang yang mengkoleksi sampai 151 Pokemon itu sangat bagus sekali kemudian kalau kita lihat di belakang nah ini ada logo tasosnya ya logo tasos yang berkesan kemudian ada idofoodnya ini adalah tipe tasos pin Hai kalau kita lihat di sini ini ada Oh tahun 2001 satu satu kenapa dia dinamakan tasos pin karena dia ketika kita taruh di sini kemudian kita putarkan dia bisa memutar ya berat-berat Hai nah seperti ini karena kalau kita amati di sini di sini tuh ada seperti semacam apa ya eh cembung ya Hai apa sih namanya ini ada pusat yang menggelembung di sini lebih tinggi jadi bisa kita putar ya Hai ini doodoro jadi sebelum Pokemon ini juga ada tasos yang tipenya itu adalah Hai apa itu yang Hai ada tweet itu ya yang ada tweet kemudian ada eh ada silvestor itu apa sih namanya saya lupa Hai dapat bani itu ya Hai Oke mungkin kita lanjut ke dua yang ciptos ya kita buka tangannya sudah berminyak Oke kita cek di sini hai 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 oke hanya ada di nah oke ada dua kasas ya ini tidak ada nah disini kalau kita beruntung kita bisa mendapatkan 2 tasos ya 2 tasos disini kalau kita cek ini ada nido queen nomor 31 kemudian ada kabutops nomor 141 ya kalau kita lihat disini belakangnya adalah coklat coklat ya ini menandakan dia adalah pokemon bertipe tanah oke dulu kalau di tahun 90an itu yang paling banyak mendapatkan hadiah itu adalah yang ciki dan citos ya kita bisa mendapatkan hadiah mungkin bisa 2 sampai 3 begitu tapi kalau untuk yang jajat ini biasanya hanya satu bahkan kalau kita tidak beruntung bahkan kita bisa tidak mendapatkan satu hadiah pun makanya dulu dulu si cacet ini agak kurang laku ya di pasaran menurut saya seperti itu dan dulu kalau kita amatin di biasanya di bagian sini itu ada semacam plastik transparan ya ada semacam plastik transparan disini yang biasanya langsung kita lepas kalau kalian masih ingat disini ada plastik transparannya menandakan bahwa dia mendapatkan hadiah begitu apakah yang ini mau kita buka juga mungkin kita coba buka ya tuh dapat 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 3 oke oke apa yang kita dapat disini ini adalah pokemon tipe air ya ada hypno nomor 97 kemudian ada polywrap 62 kemudian ada rayhorn nomor 111 oke nah dulu itu dalam permainan tasos itu di bagian di bagian apa namanya di setiap sudut itu ada ada garis-garis kecil ya yang mana ini biasanya digunakan untuk menyatukan antar tasos ya digunakan untuk menyatukan antar tasos disini kita bisa membuat berbagai macam berbagai macam bentuk ya misalnya kita akan membuat seperti ini nah misalnya seperti ini atau bisa juga misalnya membuat sepeda motor dan lain-lain bisa membuat gelang kalung itu kemudian nah uniknya di tasos ini kalau kita cermati disini ada satu bagian yang sangat berbeda daripada yang lainnya disini ada yang paling gede ya nah ini fungsinya adalah untuk melemparkan tasos tersebut jadi tasos ini bisa kita lemparkan dengan cara seperti ini yang bagian apa ini ya yang bagian cekung itu dia berada di bagian atas kemudian dipasangkan seperti ini kemudian ini bisa ditembakkan ya ini bisa ditembakkan nah ini kalau kita lihat disini dia kan seperti tertarik oh malah terbang dulu dia nah seperti ini ya jadi kita bisa main tembak-tembakan ya nah seperti ini terbang nah kurang lebih seperti itu oke tasos ini juga ada albumnya ada albumnya kalian bisa cari di internet seperti apa albumnya yang jelas ada 151 pokemon untuk di seri pertama ini oke mungkin itu saja yang dapat kita saksikan di video kali ini semoga dapat memberikan gambaran kenangan kita di masa-masa lalu ya masa-masa kejayaan tahun 90an silahkan klik tombol like apabila kalian suka dengan video kali ini silahkan klik komen di bawah apabila kalian ingin request video-video lainnya dan bila berkenan silahkan tekan tombol subscribe-nya ya terima kasih telah mampir ke channel ini sampai jumpa di video berikutnya dan salam nostalgia selamat menikmati selamat menikmati